Halo guys ketemu lagi dengan gue DC441Gaming dan kali ini gue bikin tutorial gimana caranya lo masukin mod kedalam minecraft oke langsung aja oh ya by the way ini versinya 1710 ya tenang bisa dilakuin bisa lu pakai juga cara ini untuk versi yang lainnya terserah 118 mau 1172 164 ya selama force bisa kita langsung masuk aja ke minecraft tunggu minecraftnya lo deng tentunya lu pilih yang 1710 paling pertama lu pilih 1710 oke mencet tombol play tunggu nyampe minecraftnya muncul oke setelah ini minecraft 1710 nya ini udah keluar klik quit game oke sekarang saatnya ini force nya disaranin kalau mau pakai mod masukin mod yang gampang lewat force ini oke pertama lu buka lu short ini 1.7 nya pilih 1710 terus pilihnya yang installer kalau penuh Windows 7 Windows 8 gue saranin pilih yang download recommended karena ini artinya juga adalah disarankan sama lebih aman pakai installer dibanding karena trial gue nggak bisa jadi pakai installer aja klik download biasa iklan iklan masukin aja oke tinggal skip tunggu downloadnya masuk skip itu yang paling penting kalau di discard itu nggak akan ke download tunggu nyampe download selesai oke setelah selesai downloadnya ini ada force installer force installer ini drag and drop ya ke desktop atau kemana atau mau di ke master atau apalah terserah ini kalau yang udah langsung muncul gini tinggal double klik atau nggak bisa open with java platform SA binary kalau orang yang main minecraft pasti udah ada java oke oke sekarang setelah udah muncul kayak gini jangan install server pastikan ini install klien klik ok tunggu oke ini bakal tulisan successfully install klien blablabla oke ini force 1.7.10 udah ke install oke sekarang saatnya jalanin minecraft lagi minecraft lancarnya jalanin lagi sekarang lo nyalain lo buka yang rilis pilih pilih yang 1.7.10 pastikan pake yang rilis 1.7.10 oke klik kalau yang nggak ada begini pake edit profile terus pilih rilisnya yang mana ini pastikan pake yang force save profile tekan tombol play klik maksudnya tunggu sampai force keluar maksudnya minecraftnya keluar tadi baru lancar setting nunggu ininya gamenya ini lagi mau mulai oke udah keluar mojang ya oke ini tanda ya force nya ini udah bisa dimainin sekarang klik quit game terus yang bakal gue masukin itu modnya itu adalah main blade battle gear sama damage indikator tenang semua ini linknya ada di deskripsi tinggal download tinggal copy paste linknya oke pastikan kalau pengen mainin pake 1.7.10 pilih yang 1.7.10 terus ya ntar di jelasin lebih lanjut bentar ya sekarang kita pilih yang ini damage indikator dulu tunggu skip skip add keep pastikan itu keep jangan discord tutup sekarang kita download yang main blade nya pastikan 1.7.10 download keep kita tombol keep oke 2 ini udah masuk sekarang tinggal drag and drop atau mau disimpen di data D data C terserah dimana mau disimpen atau bikin folder lagi khusus misal buat ya untuk mod kali ini gue pengen tombol di desktop minimize terserah minimize atau mau close kalo gue sih close oke sekarang ini udah ada kan terus tadi minecraft udah bisa jalan tinggal klik start button terus ketik yang namanya percent tanda percent app data percent lagi enter terus pilih yang tulisan .minecraft terus cari yang namanya mods kalo gak ada foldernya lo bisa klik kanan new bikin folder baru terus dinamain mods ingat semuanya harus huruf kecil oh iya tadi gue pengen bilang kalo pengen mainin force nya mau mod yang 1.7.10 disini juga harus 1.7.10 modnya yang ini kan ini dua-duanya harus 1.7.10 ini adalah modnya tinggal drag taruh disitu ini harus 1.7.10 kalo gak bakal crash terus kalo misal pengen mainin 1.7.2 lo masukin 1.7.2 disini tapi ini masih ada 1.7.10 game nya 1.7.2 nya bakal crash juga jadi harus di delete harus diganti 1.7.2 gitu makanya makanya gue bilang ini kalo mau bikin folder lagi atau apa di secure dulu oke sekarang ini modnya udah masuk minimize jainin lagi minecraft nya aku buat pastikan ini makanya 1.7.1.10 play tunggu Oh iya, satu tip lagi Pastiin kalau Downloadnya itu Adalah jar file Bukan exe Bukan file apalagi Bukan winrar, pastiin itu jar Oke, taruh disitu Di match folder itu Pastikan bukan exe, bukan winrar Oke Ini tandanya moto udah jalan Tinggal klik single player Create new world Gue pengen namain Oke game mode nya Creative, create new world Tunggu Building terrain Oke 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 Ini moto tanda udah nyala Yang battle gear itu adalah Yang di bawah ini Bisa ada dua Liat kan Ini ada dua Ada dua Kalau pencet air bisa dua tangan Terus Walah Udah jadi Yang damage indicator Ini tanda yang udah jalan Pencet air lagi Spon zombie Oh ini peaceful Oke Salah Oke ini udah hard Tinggal taruh Di pojok kiri atas ada itu Damage Damagenya Dia help tuh tinggal berapa Oke ini tandanya moto udah jalan Kalau mau pake mod yang lain Pastiin 1710 Terus tinggal mainin deh Ini tutorial lah See you next time Jangan lupa share Comment Subscribe Untuk video-video yang lain Dan Ya itu aja Berapa banyak Like yang bakal Kita capai Kita capai Dan Semoga ini berhasil Dapat Bagus untuk kalian Oke See you next time And goodbye Bye